Intro Kali ini Nana pun juga merasa bingung bagaimana dengan perasaannya sendiri ya guys Karena di episode kali ini ia benar-benar sangat merindukan bayi yang ada pada Alia Ia merasa sangat dekat dan sangat nyaman ketika ia bersama dengan bayi tersebut Nah guys kira-kira apakah nantinya Nana akan mencurigai bahwa ia sebenarnya memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengan bayi tersebut Dan akhirnya ia akan meminta Alia untuk melakukan tes DNA terhadap dirinya dan juga bayi tersebut Nah guys jika hal ini akan benar-benar terjadi pastinya Nana akan benar-benar marah kepada Dewa Karena telah memberikan anaknya kepada Alia dan juga Kevin Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya